Intro Sebagai pelatih Pep Guardiola jelas rat hubungannya dengan press conference Hal itu membuat banyak kalimat-kalimat menarik keluar dari mulutnya Namun dari sekian banyak cerita yang ia sampaikan Kami punya beberapa yang cukup menarik bahkan kontroversial Lantas apa saja? Inilah 10 cerita dari pernyataan menarik pelatih jenius Pep Guardiola Let's check it out Saya benci Tiki Taka Sebagai sosok yang lahir dan mencuat ke permukaan bersama Barcelona Sosok Pep Guardiola Merupakan sosok yang erat kaitannya dengan filosofi sepak bola di Barcelona Tiki Taka Ia pun meraih sukses dengan filosofi tersebut Selama bertahun-tahun Baik bersama Barcelona, Bayern München dan juga Manchester City Tapi meskipun begitu Mengutip dari buku yang berjudul Rahasia Pep Kisah dalam musim pertama Pep di Bayern Pep justru menuliskan sebuah kalimat Aku benci Tiki Taka Tiki Taka berarti menguapar bola demi itu Tanpa niat yang jelas Dan itu tidak ada gunanya Phil Foden Pemain paling bertalenta yang pernah ia temui Pernah melatih banyak pemain bintang? Saat melatih Barcelona hingga Bayern München Beberapa tahun yang lalu Pep Guardiola Pernah mengatakan dalam interview Jika Phil Foden adalah pemain yang paling bertalenta yang pernah ia lihat Pep pun tak ragu untuk menyebut Foden akan menjadi bintang besar di masa depan Dan itu mulai terbukti saat ini Ketika Phil Foden berhasil mencuri perhatian dunia Perbandingan Helen dan Messi Kalau yang ini masih fresh banget nih Berbicara soal perbandingan antara Helen Yang tengah tampil menggila bersama Manchester City di musim ini dengan Messi Pep menjelaskan satu aspek penting Yang membedakan Messi dengan pemain lainnya di dunia Menurutnya, level Helen berbeda dengan Messi Bagi Pep, Helen membutuhkan rekan satu timnya Namun Messi tidak Dia bisa membuat perbedaan sendiri Helen tak tertandingi Yang ini juga tidak kalah baru Setelah membandingkan antara Messi dan Helen Pep melanjutkan kekagumannya dengan Helen Usai sang pemain kembali menciptakan gol di Liga Champion Menghadapi Copenhagen Melihat Helen, Pep pun yakin Jika pemain tersebut tidak tertandingi di usianya Di usianya tidak ada pemain yang bisa bersaing dengan dia Tidak ada Kami sangat gembira karena memiliki dia Di latihan dia juga sama Terkadang dia melakukan beberapa hal spektakuler Kami betul-betul gembira karena memiliki dia Saya Overthinking Salah satu kecerdasan Yang juga bisa dinilai sebagai kelemahan dari Pep Guardiola Di ajang atau kompetisi Liga Champion adalah terlalu banyak berpikir Hal itulah yang membuatnya banyak dikritik Seperti yang terjadi di final Liga Champion Chelsea vs Manchester City Saat itu alih-alih menggunakan strategi menyerang Seperti yang sering ia gunakan Pep justru memainkan tiga gelandang bertahan Dan idenya tersebut yang berujung bumerang untuk dirinya Di Liga Champion saya terlalu berpikir berlebih Saya selalu menciptakan taktik dan ide baru Dan besok Anda akan melihat yang baru Saya banyak berpikir Itu sebabnya saya mendapatkan hasil yang sangat bagus di Liga Champion Saya menyukainya Ujar Pep Guardiola sebelum laga Manchester City Versus atlet Komadrid Di babak perempat final Liga Champion musim lalu Setiap orang di negara ini mendukung Liverpool juara Persaingan antara Liverpool menghadapi Manchester City Di Liga Primer Inggris musim lalu Memang menjadi salah satu persaingan Liga yang paling dramatis Menanggapi hal tersebut Setelah pertandingan Liga Primer Manchester City melawan Newcastle United Di Benzport pada Mei 2022 Saat itu, Pep bahkan menyorotik keyakinannya Jika sebagian besar penggemar di Inggris ingin timnya gagal Dan lebih mendukung Liverpool untuk menjadi juara Dalam sepak bola hal terburuk adalah alasan Sebuah kontrak kalimat disampaikan oleh Pep Guardiola di tahun 2021 yang lalu Dalam sepak bola hal terburuk adalah alasan Alasan berarti Anda tidak bisa tumbuh atau bergerak maju Pep Guardiola mengatakan itu pada tahun 2021 Ketika dia ditanya tentang krisis cedera Liverpool Menjelang pertandingan Liga Primer Manchester City melawan The Reds Kalimat ini tentu menarik Tapi sial bagi Pep Pernyataan ini menjadi kontroversi Karena di musim perdana-nya bersama City Pep justru menyampaikan alasan Jika timnya mengalami banyak masalah cedera Ketika gagal memberikan trofi di musim perdana bersama Manchester City MC Etihad Guardiola kecewa dengan jumlah penonton yang hadir saat City menang telak 6-3 Atas RB Leipzig di Laga Liga Champion musim lalu Kala itu sebanyak 38.062 orang penonton laga itu Jumlah itu tentu jauh dari kapasitas Etihad Stadium Mendapati kurangnya minat fans Pep pun mengeluh Dan meminta fans untuk memenuhi Etihad yang kosong Saya harap lebih banyak orang menonton pertandingan kami Besok Kami butuh dukungan Sabtu besok karena kami kelelahan Saya mengundang semua orang untuk datang pada hari Sabtu pukul 15 Untuk menonton langsung pertandingan Ujar Pep Guardiola kepada BT Sport Permintaan Pep itu sendiri tidak direspon dengan baik Banyak fans meminta Pep untuk tidak perlu mengurus masalah kehadiran penonton Iniesta terbaik tapi tidak terlihat media Pep Guardiola punya cara menarik untuk memuji salah satu gelandang terbaik Yang pernah bermain dengannya Dia adalah Iniesta Kehebatan Iniesta Sangat jarang disorot dibandingkan pemain hebat lainnya Menggunakan Messi sebagai contoh Para pemain Manchester City Menggunakan Messi sebagai contoh para pemain Manchester City Sebuah rekaman tersebar menunjukkan bagaimana cara Pep Guardiola memotivasi anak asuhnya Kala itu Ia meminta agar pemain City jauh lebih tajam dan membunuh Pep mengatakan Mengapa Messi jadi pemain terbaik di dunia? Ia mengatakan karena Messi adalah kompetitor Dia animal Dan liatlah Ya jadi itulah 10 ucapan Pep Guardiola Yang sempat menarik perhatian dunia Dalam beberapa tahun kebelakang Sampai jumpa di video selanjutnya . Terima kasih telah menonton!